Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillah Itu para sahabat dan keluarga Kalau ada foto silahkan Bisa nih wabung kelay Bapak punya ada kakak Yang nikah yang enggak bukan saya Saya pengen Aduh bagaimana nih Ayo bisa-bisa pingsan nih Kalau kayak begini nih Aduh mulai kunang-kunang nih Aduh Yang ini kan pernikahan kita Masa cuma aku sendiri sih yang ngurus-ngurus surat-suratnya kau Sayang Aku kan sibuk kerja Ya kamu kan enggak ada kegiatan Jadi kamu aja ngurus semuanya ya Ya ampun yang Ini tuh demi pernikahan kita loh Masa kamu enggak bisa sih luangin wakin dikit aja Dia temenin aku Aduh sayang Beneran deh aku enggak bisa Ini aku udah telat lu buat meeting ke kantor Sekarang gini Semuanya aku serahin ke kamu Kami ngurus semuanya ya Oke Cabut ya Nyang Ih Pau sih Jadi bener Lu ampe pingsan di menitian foto-foto sama mereka Gimana urusannya men Bagaimana kagak pingsan be Lu coye-coye pada ngerubungin semua kak Aye Ampe ngantinnya aja nitinggalin Syok kak Aye besok Lu masak bukan gara-gara itu Lu grogi sebab detuk cewek-cewek Makanya lu pacaran apa Nah nyalu bener tuh ngomong Lu selama ini kan gantiin penghulu cuma nikahin orang Lu jadi penghulu nikahin orang Lu ini aja jangan nikah-nikah Kepalaan deh Kumpahin Mampu-mampu banget dah Dia bentar kalau dapet jodoh langsung dinikahin Tenang aja Ayo balik lagi deh kawai ya Ya udah tuh dia mau ngantor Itu makan lagi aja yuk Ayo dah Hati-hati ya Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Hati-hati ya B Kenapa sih Pak K yang urus semua pernikahannya Setau Mami dulu Mami sama papi yang urus Danu itu kan orang sibuk Mami kan tau Bisnisnya itu ada dimana-mana B Papi juga dulu sibuk Mami ngerasa ada yang gak beres aja sama Danu Loh Mami itu jangan berpikir seperti itu deh Anak mau nikah itu harus kita support Didoakan Jangan berperasa gak buru dulu nih Bi Bukannya begitu Mami gak suka aja sama sikapnya Danu Cuek gitu Bi Itu perasaan Mami aja Sudahlah nih Gak usah punya pikiran macem-macem deh Ya Tapi nih Gimana gak banyak pikiran Punya calon manto Cuek kayak gitu Masa semua yang urus pangkapi Nih Aduh yang markir sembarang banget pada ya Ini kan bisa dua motor Aduh Pagi-pagi udah nganter motor aja gua Ini enak Ini enak Ini enak Baik Mudul-mudul Mudul-mudul Lihat ini kan air yang geser-geser biar masuk motor kuning air tuh Udah mundurin sekarang mundur 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 Ini apa sih Sampai gua panggilnya sapam ya Panggil aja Panggil Yang ada juga Meneng yang diusir Huuu Ntar rem plong Ya masuk Menjadi aksi kisah kita berhubung Mbak Ya Eh Eh Kok ini Bunyit Bunyit Kok ngapain duduk di tempat Penghulu Eh ini ruangan A nya Masa Bodoh Nih lihat Arman Ramadhan Penghulu Ngapain di sini Setahu gue penghulu tua-tua Pak Eh Ada ruangan apa nih Paman Bagus Ini Saya udah daftar tadi Terus Ini saya bawa Berkas-berkas Untuk Pernihan saya Cuma lupa Tolok-tolok Nanti saya lihat ya Soalnya Saya mau istirahat dulu nih Hari abis berantem sama orang Gara-gara parkiran Terus tangan saya dijigit Oh ya mah sakit Terus saya harus nyari lagi parkiran yang baru Baru Kurang asem tuh Iya kurang asem banget Iya Ini pak dibaca dulu Surat pengantar dari kampung cowoknya mana nih Harus nih Ada keterangan dari RT sama RW nih Dibawa kemari kalo mau nikal di kampung sini Masa nggak ada sih pak? Nggak ada di sini Yaudah diada-adain aja pak Ya Diada-adain Pasti bisa Masih bisa Oh Belicin ya Belicin Oh iya Buat kipas-kipas pasti lanjut Mau pulang nih Emang dikatakan Eh ini KUA KUA Tantor urusan agama Masa IEA yang nyerimah so go Kak Yang ada yang terurusan emang Nggak ada no Dosa masuk neraka Halo Kak nggak pake dah Oh tolong dong pak Masa blok balik sih pak sini Lupa Diperbudah aja Lompang lah sih Jadi mau nikah Tepat waktu kaga nih? Mau Yaudah kalo begitu Ini semua dilengkapin dulu Persyaratan-persyaratannya Baru saya tertanganin Saya jam lima udah kelar kerja nih Cepat Iya Makasih Kamu muda jaman sekarang Murus pernikahannya ribet banget Saya juga muda sih ya Iya gitu deh Kenapa sih? Yang Kalo menurut aku ya Mendingan kita tunggu pak RWnya aja Datang lagi Ya pada blok balik ke sini Aduh saya nggak bisa Aku harus balik ke kantor loh Ya ampun Masa aku nungguin sendiri sih Tengah banget Kamu Yaudah gini aja Sembari nunggu Kita ke rumah pak RW aja dulu Gimana? Yaudah jika aja deh Yuk Yuk Pak Pak Saya ingetin Malam ini ada undangan pertunangan pak Tengah Terus Kenapa? Bapak kan jomblo Astaga Jomblonya penceng-ceng Alamat Yaudah Ntar saya datang kok termalem Makasih ya Udah diingetin Mari 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 Tengah Tengah Dan kamu sadar kan aku tuh ngerjain ini Itu sendirian Kamu kemana ngebantuin aku Engga malah nyalain aku Pokoknya van kak Kalau kamu masih lelet Kamu masih nyuruh aku ini tuh Perikan ini batal Eh Eh Masa enak kayak gitu sih Ya gak bisa gitu dong Masa main dibatalkan gitu aja sih Terserah kamu ngomong apa Pokoknya kalau kamu masih ribet Batal nih Dodo Aku Aduh Aduh Kenapa? Aku mulut Kabur gue Tengah Berbagi Sampai ngepuk kuanya Wah Eh Enggak usah pakai elam kayak begitu Di situ Takpun gue mau Punya dosa HP aja malu Hah? Pakai dilemper-lemper Oh maaf Nah senaja Eh Tidak terus Iya iya Enggak tahu nih Beben jauh begini Pokoknya janji rugi dah Maaf ya Pak ya Yaudah kalau gitu saya Pergi dulu ya Pak Kan saya punya misi dari Bapak Saya harus balik lagi kan Udah Lu nih apa ya Ya Neng kagak tahu nih jam berapa ya Apa kejap? Nih ya Udah telat Ayah Ajo udah pulang dari kantor Ya Telat lu Ya ngurusnya besok lu Ngurusan lu Neng Sekarang janji rugi dulu dah Bergi rugi apa lu orang saya Ngasungan aja aku Pak Maaf Pak Ajo napa Oh udah mau Yaudah dipersulit aja kalau gitu masalahnya Jangan ya Jangan Pak Maaf Yaudah ganti rugi Mau apa Mau rumah sakit Atau apa Duit-duit Sekarang juga Neng tahu Sudah ikut sekarang Bawa motornya Maaf 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 Terus nih Don Dan Eh Gapapa Ang Force Kalau ada yang nanya Ntar siap Bilang Calon istri Calon istri Ih gak mau ah Maka aja Ini mah urusan pernikahan donpercepet ke kak Mau Tapi iya gitu juga kt Kan Cuma boong-boongan ngomong dong kalau bonggongan gue juga kagam mau kali apa sih lu? apa sih? udah kalau gitu kita harus acting supaya ngakit kan? apa sih? bukan muhrim gak usah menegak jalan muhrim gak usah gak usah selamat ya semoga langgan tetap lagi ya semoga lagi banyak ya Pak Armand sih ya sama 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 aneh calon 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 sopir yuk bercanda deh yang bilang sopir sih kok percaya gimana? ya abis ngomong calon istrinya susah banget lagi tenang aja mana mungkin dia percaya ya kak liaduh calon sopir cantik kayak gue iya astok lo lazim apa sih? aku aja bilang gak usah ngomong pegang bukan muhrim sumpah lebay banget ini tuh cuman buat meyakin kan kalo gue ini calon istri gak usah apakah kayak gitu-gituan bisa pegang mereka ya udah percaya lebay deh lebay deh lebay deh lebay sih orang pegang doang gak usah ditentang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sayang. Halo, Pak. Gimana? Bisnis Papa mau dikasih ke aku. Oh, iya. Pokoknya Papa tenang aja. Pasti aku bakal belajar dengan serius. Iya, udah Papa nggak usah khawatir. Makasih ya, Pak. Dah. Sorry ya. Papa kamu? Iya. Itu serius Papa kamu mau ngasih bisnisnya semua ke kamu? Iya, serius dong. Kan Papa aku pengen aku bahagia. Makanya kamu buruan dong nikahinak. Oh, siap kalau itu. Aku kan juga dikebelet nikah sama kamu. Tenang aja. Nikah kok kita. Terima kasih ya, sayang. I love you. Mogok ya? Ya, emang biasa kayak begini sih. Yaudah deh, kalau gitu saya peluang sendiri aja. Eh, jangan. Bahaya balik jam segini sendiri. Itu gimana? Udah, biar dulu deh, yuk. Ya, memotornya mogok. Makanya dorong aja. Ada baso lapar nggak? Lumayan. Udah deh, makan dulu ya. Gini, mana sih Syarman? Mana sih itu anak? Ini basonya. Yang ini, ikuti sama saya. Iya. Bukan ya. Udah, pakai eneng. Tenang aja. Terusnya yang banyak. Ntar biar eneng yang bayarin. Kok kayak yang bayar? Sejiknya bayar dah. Orang tua mikirin. Kemane anakku kemane? Gak tau, kalau katanya gak tau. Assalamualaikum. Ini dia nih. Jomblo apes. Jomblo apes. Bisa jomblo apes. Jaj banget. Lepi bener. Dari mana nih lo? Nah, udah tuh ya. Udah pergi gak ketahuan. Dari mana sih? Bikin nyaman Mbak Be khawatir aja. Oh, nyabe. Habis dari kampung sebelah. Ada yang tenangan. Terus lo pengennya sama si Ape? Ame. Gua tau banget nih kalau begini nih. Gua ngerti banget sama lo. Kalau gua retanya pasangan lo si Ape. Pura-pura deh lo sakit perut. Agak, memang kebelet ini. Aduh, habis makan cabai tadi. Abis dari mana sih? Gateng-gateng langsung masuk kamar. Berisalan juga enggak. Ini surat-surat juga ada di sini. Iya, Mie. Nanti aku beresin kok. Emang belum beres soalnya. Aduh, Mie udah deh ya nanya-nanya dulu ya. Besok aku selesain kok. Beneran? Ya, jelas lah Mie tanya. Emangnya Danu gak bantu kamu? Terus, kamu kerjain sendiri semuanya? Ya, abis gimana lagi Danu? Lalu semuanya sibuk terus. Ya, gak bisa dihitung panca. Kamu sama Danu harus kerjasama. Danunya sibuk nih. Udah deh, Mie santai aja ya. Besok aku selesain semuanya. Oke? Aku beresin nih. Oh, halo? Tia? Kenapa, Fan? Hari ini kemana? Antarin gue yuk ke KUA. Kan biasanya kalau kemana-mana kita bareng-bareng. Yuk. Oh, gitu. Tapi, sorry banget nih, Fan. Gue lagi gak bisa kalau sekarang. Soalnya gue lagi sibuk, apa? Skripsi. Mungkin next kali ya. Sorry banget loh. Bye. Setia aneh. Setiap gue ajak pergi, pasti aja alesan skripsi. Masa tiga bulan gak kelar-kelar tuh skripsi. Kakak yang lagi ngindarin gue. Kayak lagi ngindarin gue. Mbak, maaf. Mau ketemu Pak Panggulu ya? Oh, iya. Soalnya mau ngajuin berkas yang harus di tangan tangan. Oh, Pak Arman lagi sakit, Mbak, kepalanya. Yaudah, saya pergi dulu, Mbak. Tunggu dulu. Boleh minta alamatnya Pak Arman gak ya? Soalnya ini berkas penting banget. Yaudah, laro aja di ruangan. Gak bisa. Boleh gak minta alamatnya? Ini saya kasih kartu nama Pak Arman. Yaudah, saya pergi. Makasih ya, Mas. Kan kamu yang udah bilang sama aku. Kamu yang udah janji sama aku kalau kamu akan batalin pernikahan itu. Tapi apa, barusan Fanta telpon aku dan dia bilang kalau dia ngajakin aku ke KUA. Ya ampun, sayang. Kamu tenang dulu dong, marah-marah aja. Ya dia emang di situ. Terus kenapa? Cemburu ya? Cie, cemburu. Iya. Tapi apaan sih? Cie, cemburu. Loh itu? Kamu alai banget sih kepedean. Mola udah siang-siang siang kacamata. Loh iya dong, biar keren kan? Aduh, gini loh. Aku tuh masih punya banyak cara. Buat mutusin pangka. Kamu tenang aja. Iya, aku yakin aku bisa mutusin dia. Sekarang dia begini. Kalau misalkan calonnya gak mau, gimana mau nikah? Iya gak? Yaudah, sekarang gini aja. Kalau kamu yang sama laki-laki dan kamu bisa mutusin dia, telpon dia sekarang dong. Jadi, Neng, pacarnya Arman? Eh? Bukan. Iya, udah lu ngaku aja. Mbak B emang-emang, setuju banget dah. Kalau demenan masih Arman. Iya. Eh, tadi siapa ya nama lu? Fanka, B. Oh, iya. Fangke. Fangke, Fangke. Fangka, B. Fangka. Fangka. Fangke. Fangka, Fangka. Iya, 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 iya. B, cakep bener, dah. Eh, bentar, B, nyak. Ada telpon. Halo, sayang. Fanka, kamu lagi gimana? Ini aku lagi rumahnya Pak Arman yang penghulu itu loh. Loh, kamu ngapain di situ? Oh, aku tahu. Kamu selingkuh ya sama penghulu itu? Apaan sih? Kok kamu lho, udah aku selingkuh ya kali? Loh, emang kok buktinya udah jelas? Kamu di rumahnya penghulu itu kan? Fanka, kamu denger ya? Mulai detik ini, peringkatan ini batal. Aku nggak mau nikah sama orang yang suka selingkuh. Yang, yang nggak bisa gitu dong. Yang, danuk. Arman! 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 Ini semua gara-gara lo tau nggak? Gara-gara lo gue batal nikah! Lah, kan udah selesai semuanya udah di tangan-tangan. Kita bila-bila lo kelamaan tanah-tangan. Ini jadi batal semua itu, batal, 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 batal! Mana ini si Panka? Belum datang juga. Paling bentar lagi. Loh, 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 loh. Gila nangis ada apa ini ya? Kenapa? Ada masalah apa? Cerita sama Mami. Iya, Kak. Ceritain dong ke Mami-Mami supaya nggak khawatir kami. Gak, noh, noh... Gak, noh, noh... Kenapa, noh? Napa, danu, mata ringgiga mau obat gua. Baah. Bro, loh, kok... Bing... Batal! Ih! Aluh, gue gak tau, tapi denu gak mau ini hubung sama aku. Bih... Udah, kan. Apa yang manfaat itu kecari-cari? Tapi gak bisa aja sih sama Mami. Udah aturin dulu, bisabar. Kita cari dulu ke anaknya. Cari tahu, ya. Gimana mau tenapi? Semuanya udah dikurut. Sekarang main basalin gitu aja. Kak, kenapa nggak bisa dibicarain lagi gitu? Ya, aku tuh udah nampak sekali ke Danu, tapi nggak diangkat juga. Ini tuh Danu yang mutusin sepi apa-apa sih? Tuh, Pak Kepala. Jangan jalan ini, ya. Dua bulan, tiga bulan lagi deh. Ya udah deh, kalau udah begitu mah. Nanti saya cari jodohnya dulu. Iya, makasih. Waalaikumsalam. Dua! 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 Nyak sama Babe ini kebiasaan rese aja sama orang. Pasti tadi juga Babe emang nyak kan yang ngeresain si Panka. Enggak. Eh, Man. Kita emang kagak ngeresain dia. Udah, Man. Kita ngomongin jodoh aja deh. Lu kan udah dipaksa-paksa nikah lu, sama Kepala Kawa. Ya kan? Tapi jodohnya belum ada, Be. Ya udah deh. Dijodohin aja ya. Nika! 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 Menurut aku. Sebenarnya bumi kamu nggak usah di drape gade rumah gitu. Gini aja. Kamu serahin semuanya sama aku. Nanti ini aku yang urus . Kamu tak usah pikirin apa-apa! Gimana kalau sekarang kita cari tempat makan yang enak. Yaudah kalau gitu ayo cari makan Sebetulah aku tau kok restoran yang enak dekat sini Oke kebetulan banget aku lapar yuk Pas kan Mepi ini sebenarnya kita lagi nungguin siapa sih Sebentar lagi juga mereka datang Tapi Waalaikumsalam 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 Oh Dua Dua Ini takutnya Kekan kak Ya kak takutnya Iya Hehehe Udah Udah kenal ya Udah kenal ya Duduk Duduk Wah ini Anak saya Satu-satunya Wah Sama Amu batal neka itu kanadamu Udah sekalian jam macem-macem Duk 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 Itu gak salah Dian jodoh kaya Bang Hehehe Anak 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 Sama cowok barunya kali Ya biarin lah Dia mau sama siapa juga Mendingan Kita gak berpusing lagi mikirin dia Iya sih sayang Yaudah lah yuk gak penting Selama ini kegiatan Bang Ajun apa nih Ah Ayo mah biasa KDRT Apaan tuh bang Ben Maksudnya Kepala devisi rumah tanggai gitu Hehehe Bisa aja Bapak Dia emang gak ada kerjaannya pak pos Paling bantap deh ngeciptin rumah kontrakan Ya 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 Makan deh Makan deh Makan deh Gini Bang Jun Saya ada tawaran nih Gimana kalau Bang Jun kerja sama saya Ah bu canda nih Pak Agus Aneh kan orang lapangan Mana mungkin Ayah kerja di kantoran Ya gak di kantornya maksud saya itu Di gudangnya Saya kan ada gudang tuh Jadi kepala gudang disana Hehehe Boleh tuh Hehehe Iya 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 Itu kenapa sih Gerugi banget Taga itu Kursinya aja ngalingin Dari tadi tuh Kursi disitu Kok gak terus Agak ini apa kaki Agak Hasilnya kekencangan jadi dingin Saking banget Gapapa lah daripada saatku Peceh Udah deh gak usah bercanda Kenapa sih Kamu tuh mau terima perjodohan ini Ya karena memang kagak bisa ditolak lagi Udah kewajiban Nih Dari KUA udah nyuruh gua ngewanti-wanti Harus nikah secepetnya Terpaksa dong kalau gitu Ya sama Situ juga terpaksa kan Mau dijodohin karena batal nikah Yaudah gini aja Dari tiba-tiba nikah Mengal belum Dekat enggak Mendingan Kita saling mengenal dulu aja Gimana Setuju Setuju Lihat aja nanti Gue bakal batalin acara nikahnya Gue bakal bikin lo ilfil se-ilfil-ilfilnya sama gue Halo Halo Tanah Cangcowur jual Masa Berapa duit Makal tapi Maneh penampilan Babe Hah Ganteng banget lah laki gue Keren 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 Tapi Babe yakin nih Mau kerjain tempat calon desa Lu gimana sih Man Kan dia yang nawarin Bukan gue yang mau He Tujukimu jangan ditolak Ya nyanya Hah Iya biarin apa sih Biar Babe lu ada kegiatan Kesian kan Setiap hari cuma nyamkin doang Bukan begitu Ayah ini cuma kagak mau aja Jadi hape-hape Nah Babe harus Man Urusan kerjaan sama gue Urusannya Kalau jodoh ngurusan lu Jangan lu tepel-tepelin Gak bener tuh Eh Udah Gua berangkat tuh udah Eh 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi kapan Be Pak Be dijemput Ini Habisi dapet gini baru ya Kata-kata kalau ngomong Gak jandai Ini Ini Tengah Tengah Gak jandai Kayak jandai Papa? Halo, Pak. Apa? Papa nggak bisa modalin bisnisnya Danuk? Apa? Papa nggak bisa modalin bisnisnya Danuk? Kok bisa sih, Pak? Aduh gimana ya, Pak? Soalnya aku udah janji loh sama Danuk, kok nggak enak? Pak Ilit? Pak? Tapi kita nggak bangkrut kan, Pak? Papa? Ya udah. Aku tunggu kabar selanjutnya dari Papa ya. Ya, ya udah, makasih ya, Pak. Jangan-jangan Tia bangkrut. Gimana dong sama Danuk? Danuk juga mana lagi? Bapak? Udah makan belum? Belum istirahat sih. Pak Armand, siapa Pak? Calonnya ya, Pak? Pantesan, kerjanya semangat banget ya. Cakep! Si, calonnya. Makasih banyak ya. Ini pegawai pada rese banget sih. Sekalian aja gue kerjain, ah. Mbak, kok dimana sih, Mbak? Ini apa, saya boing makanan buat pegawai-pegawai di sini. Buat kita nih, Mbak? Kebetulan gak kasih apa, Mbak? Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, sampai habis. Oke, sampai habis. Gimana, enak? Oh, asin banget sih, Kak. Oh, pedes banget sih. Pedes banget sih, Mbak. Pedes? Pes. Waduh. Asin banget, asin banget ya, Mbak. Kerjain mereka? Iya, Mbak. Makanya kalau Mami di situ ya pasti ketawa. Keterhaluan kamu, Vanka. Kalo Arman, Ilvi sama kamu gimana? Ya udah sih, biarin aja. Dia kan mau nikahin aku. Dia tuh harus tahu jelek bagusnya aku. Masa tahu bagusnya doang? Jadi dia harus tahu jeleknya juga kayak gimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante? Nih, ayo mau balikin nantangnya Vanka. Kok, kenapa-kenapa sih? Iya, kagak apa-apa. Emang harus makan. Semua yang dikauap ada minum buat pencahar. Jadi aman. Gimana kerjaan kamu? Alhamdulillah rancar, Om. Tapi lagi libur, biasa aja. Ini pantannya udah siap? Belum begitu. Anggap ya? Itu ya. Oh, jalan. Terima kasih, ya. 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 Assalamualaikum. 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 Kenapa lagi? Bogo. Gini nih? Ya, coba-cua sebenarnya. Hobi banget, Bogo. Ya seh, mau mau motor tua. kayaknya harus dibawa ke bengkel deh coba coba didorong dulu coba bengkelnya dekat kok tutup depan situ kenapa ya muka ketuk banget hehehe gue belum nyakin lagi sama hubungan kita kalau menurut ayo sih mending dijalanin aja ntar juga ketahuan kayak gimana ujungnya ayo tuh mau ngajak langkah ke sebuah tempat enggak dulu tempatnya asyik enggak kalau enggak banget yaudah entar kalau nggak asyik enggak pucet enggak aku enggak pucet kok aku cuman kepikiran sama pernikahan kita aja gimana kalau misalnya kita bahas bisnisnya nanti aja kita bahas pernikahan kita dulu boleh nggak ya jelas dong denger aku ya pokoknya pernikahan kita itu akan jadi prioritas utama jadi kamu berarti sekarang kita bahas pernikahan kita dulu baru abis itu bahas bisnis kamu iya oh iya ini berkas-berkas yang dibutuhin buat pernikahan kita oh oh ini kita ngapain sih sih ya main 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 layangan iya dong nih tuh banyak ya udah pakai cuman lainnya dong ya emang bisa coba nggak bisa bisa terus-terus jauh pas gue sama Danu Bunga pernah ngerasa sebahagia ini Danu selalu bikin gue sewot lagi amin ya Bang Arno udah yakin belum sih sama hubungan kita kalau Vanka Ayo sih yakin kalau Vanka yakin uh Vanka sih belum yakin masih ragu kalau Vanka ragu atau nggak yakin Lebih baik tanya sama Allah Minta petunjuk Terima kasih ya Bang Bang Arman selalu deketin Sankah sama Allah Itu kan udah tugas kita sebagai manusia Untuk saling mengingatkan Biar terjauh dari dosa-dosa Apalagi ini belakang Ah, Mbak Be ketauan deh Ah, Mbak Be ngintip mulu dosa Be Ya Mbak Be kan cuma ke pulang man Ya tetep aja kan malu sama Fana Udah, udah, udah Aneh deh Baru kali ini ada cowok yang gak pedatauan Kebaran Bang Arman Tapi masa sih gak mau dipengen Kok cuma mimpi sih Aduh Wow Kita harus acting Misra Supaya meyakitkan Eh Apa sih? Bukan Muhri Gak usah me pegang perjalanan aja Biasi Gak usah Terus-terus jauh Gak usah Tarik terus Biasa Kamu mau nikah? Sayang gini ya, saya salah masuk keempat deh. Jadi kalian selingkuh dari gue? Terus kalian mau nikah sekarang? Iya, selama ini kita emang selingkuh. Dan sekarang kita mau nikah, ada masalah buat lo. Gak ada kan harusnya? Tiap gue ini salah apa sih sama lo? Sampai lo tegang ngelauin ini sama gue. Dan kamu, Danu, kamu tuh jahat tau gak? Ini, maaf, maaf nih. Ini ada apa yang berisik-berisik di sini, Vanka. Maaf nih, jangan pernah berisik di sini. Ini KUA. Bukan pabrik centong. Oh, jadi penghulunya mas. Kayaknya mukanya gak asing deh mas. Kayaknya saya perlihat mas deh. Mas yang waktu itu jalan sama Vanka kan? Ini bukan ngebahas soal itu ya. Tapi ini ngebahas soal kalian berdua yang udah ngehianatin gue. Danu, kamu mutusin aku gara-gara kamu males ngurusin surat ke KUA. Tapi sekarang kamu males ke KUA bareng cewek lain. Kamu jahat banget sih. Apaan kak? Yaudah lah, terima aja. Yaudah gak sayang sama lo. Udah gak cinta lagi sama lo. Terus gimana? Lo terima aja, nasib lo. Nih, nih, nih. Udah, udah, udah. Ini dia parah bikin di putih sini. Ntar ramai orang parah dateng. Mendingan kalau ada urusan ke dalam lagi. Tunggu ke dalam, ya? Jangan sabar kan. Mungkin ini emang udah jalannya dari Allah Allah pengen nunjukin mana laki-laki yang baik Dan mana laki-laki yang gak baik buat Panka Insya Allah Kok saya bodo banget ya Saya jadi gak enak sama Bang Arman Selama ini saya selalu nyalahin Bang Arman Harusnya saya percaya sama Bang Arman Kalau dan lo itu cowok yang jahat Udah ya gak usah dipikirin Kemarin juga ayah tau Kemarin itu neng gak ngerti apa-apa kan Gak tau mana yang salah mana yang bener Udah tenang aja udah dimaafin dari kapan tau kok Arman ternyata pemalas Jaksana lagi Padahal saya belum minta maaf sama Bang Arman Tapi Bang Arman udah maafin saya Makasih ya Ayah yakin Panka pasti bisa jadi istri yang solehah Kayaknya Allah udah ngasih Cowok yang bener-bener baik buat saya Insya Allah Kita berdua benar-benar penjodoh ya Amin Sabu dulu Baru ntar di perang Bang Arman Bang Arman Hei Makasih banyak ya Makasih banyak nih ya Tapi ini taruh di dalam aja dulu Oh gak dimakan sekarang Karena udah Bukur mendingan sholat dulu Yuk Udah sholat belum? Sholat Hehehe Maaf lo ya Ngambah pak Oh udah tambah pak Ayo tambah ya Sambalnya ini yang bikin Sambalnya ini Ini temen itu aja apa tuh Lalu kita ambil Mbak Be gimana? Sambalnya tadi? Sambalnya? Udahan masih ada nih Jadi gini nih Sambal dimakan aja ya Mbak Be om Ya Tante Sekarang Ayah mau ngasih pengumuman nih Jadi Ayah sama Vanka tuh udah setuju buat nikah secepatnya Alhamdulillah Cakep Alhamdulillah Tapi ngomong-ngomongnya Vanka beneran gak? Emangnya mau jadi bini penghulu? Iya Nya Bener mau Kami seneng banget Akhirnya Kamu ketemu jodoh kamu juga ya Semoga lancar ya Acaranya nanti Amin Bang Jun Akhirnya kita jadi pesan juga Pesanan maksudnya Iya pak Namanya semua kan udah diatur sama yang di atas Iya gak? Yang penting ini makanannya Bang Jun Kalau kesini masakannya begini Sambal yang ada pak Sambal lu B Lumayan lah buat ngengetin badan Makasih ya Iya Bayah bener loh sama gue Sana masuk Iya Ngantuk gini gue ya Alhamdulillah Tidak 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 Ini enak, enak kalau masukkan sakit. Banget. Sudah enggak asin, enggak pedes juga ini kemarin. Enak ini enak. Gak mau sengaja waktu itu. Aku tuh sengaja bikin makanan itu asin banget sama pedes banget. Ya tau lah, orang ini teman-teman pegawai semua nih. Balik kembali ke kamar mandi, itu gak sampai habis akhirnya di kamar mandi. Serius? Kan mohon rin. Ya kamu sabar dulu dong sayang. Pokoknya kita bakal nikah kok. Ya aku ngerti, aku harus sabar. Tapi kalau misalnya kamu batalin terus, kamu mundurin terus, kita nikahnya bakalan kapan? Apa ini semua tuh gara-gara... Sayang kamu denger dulu aku dulu. Aku ini cuma gak mau pernikahan kita tergesa-gesa. Udah itu aja. Laginya juga bisnis aku kan. Bisnis kamu? Apa ini semua gara-gara aku gak transfer ke kamu? Iya. Loh kok gitu sih ngomongnya. Aku gak mau mempermasalahkan itu loh sama sekali. Bener. Kamu inget gak apa-apa kamu tuh udah bilang sama kita. Pernikahan kita tuh harus diurus duluan. Ya udah. Terserah kamu ajalah. Sekarang maunya gimana? Ya udah gini aja. Kamu ikutin aja dulu kata-kataku. Intinya aku cuma gak mau pernikahan ini tergesa-gesa. Itu aja. Loh lho terserah kamu. Ayo. Nanti acara pernikahan lu gimana? Kapan tanggalnya beba-baba sama nyalu siap-siap dari sekarang dah? Iya. Jangan kelamaan. Aku udah gak sabar nih pengen ngerayain nikahan lo berdua. Ya nikah kan ayah gak mau ngebet-ngebet banget. Iya jangan kelamaan. Enggak udah gak sabaran pengen ikan ngeluk. Iya. Tanjidur mau pelang pintu jaga Pak B. Iya Pak Tanjidur. Bos-bos banget ya tuh. Eh. Ah Pak Bos cape juga ke rumah. Masuk atau? Masuk Pak. Tidak usah banyak omong. Dan saya tidak sudi masuk ke dalam rumah tukang korupsi. Astagfirullahaladzim. Nih kok ngomongnya kasar kayak gitu sih. Mbak B kan sahabatnya Papi. Udah udah gini tenang dulu tenang dulu. Ini pasti ada salah paham nih sebenernya ada apa sih? Bang Jun. Bang Jun kan yang bikin laporan stok gudang di kantor saya. Iya. Kan gue kepala gudangnya. Iya. Tapi antara laporan yang Bang Jun buat dengan stok barang yang ada di gudang itu sangat berbeda. Yang artinya Bang Jun adalah seorang koruptor. Hah? Masa sih Be? Hah? Astagfirullahaladzim. Dimana urusannya gue korupsi? Astagfirullahaladzim. Om. Mungkin keselip ini salah kali. Dicek lagi om. Nih. Periksa. Arman. Bukti sudah ada. Dan Mbak B kamu itu korupsi barang-barang yang ada di gudang kantor saya. Dan artinya pertunangan kamu dengan Vanka juga dibatalkan. Om Om. Aduh. Pak Bos. Bu Bos. Apa yang gak bisa diomongin lagi nih? Iya. Kesihan Pak anak-anak berpada demen. Bentar lagi udah mau nikah. Saya tidak mau anak saya menikah dengan anak seorang koruptor. Sampai. Zami. Mami gak usah ikut-ikut. Diam. Pulang. Iya. Gak bisa gitu dong. Vanka gak mau putus sama Bang Arman. Vanka udah sayang. Yo. Ayah juga udah cinta loh Vanka. Saya tidak setuju. Arman. Mulai saat ini. Kamu jangan pernah lagi menemui Vanka. Ayo pulang. V. Ayo. Ayo. Pak Bos. Bu Bos. Ya elah tega banget ya ah. Bih gimana tuh Bih burusannya. Ini ini pasti salah paham nih Man. Lah gua kok dituduh korupsi. Ah. Capek tentang gue nih. Hei. 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 yang bilang kita koruptor. Hei. 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 Itu Papi. Aduh Bang Arman ngumpet. Daripada ada masa ngumpet. Vanka. 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 Ngapain kamu disini ya? Papi. Aku sering kok kesini. Papi. Papi ngapain disini? Papi. Tadi. Siajian gifin kamu. Khawatir aja kalo kamu ketemu sama si. Armand gitu. Jangan selesai deh Pih. Itu. Rantang itu. Buat siapa coba? Buat aku makan lah. Rasaan ga enak tapinya Papi. Pih. Halo. Mah. Meeting sekarang. Katanya diundur. Dimajun lagi. Gimana sih? Yaudah saya kesana. Ada meeting ya Pih? Iya ga ada. Katanya diundur. Yaudah berarti harus ke kantor sekarang. Eh kamu pulang juga. Aku nanti aku enak disini. Mau ngilangin penat. Sambil makan tuh. Ya Pih. Awas lu sampe kamu ketemu sama si. Itu tuh. Penggulu itu. Iya. Aku bakal nurutku sama Papi. Udah. Bayu kantor dulu ya. Hati-hati Api. Kamu juga hati-hati dah. Ya. Pak. Amba. Bang Haman. Rasul. Udah. Bang. 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 Kawamau sama riyalan brk. Nah. Buh. Bang. 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 Jauhkanlah keluarga kami dari fitnah. Engkau maha tahu, Ya Allah, bagaimana keluarga kami. Amba mohon tolong kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, Ya Allah. Ya, udah ngapa ya? Lu jangan nangis mulu. Dada gue jadi ikut sesek nih. Udah diberhentiin kerja. Di fitnah orang lagi gue. Be, emang Mbak Be nggak mau ngomong sama papinya si Panka? Ya kan kita kagak ada buktinya, Ya Allah. Apalagi gue tahu banget tuh sifat orang itu. Kalau kita keras sama dia, dia makin keras sama kita. Udah lu jangan nangis. Ini sedih nih. Udah jangan nangis juga. Aku sedih. Ya ini tetapi enak langkah. Penyak. Enak menop. Ini sedih enam banget. Pack! Sini rumahnya yang rupanya. Ayo sama Vanka... Ya Mbak. Pack! Ini bilang apa? Kalian jangan pernah ketemu lagi. Papi itu kenapa sih keras hati banget? Terus sekarang apa yang lagi bawa-bawa Danu? Karena Papi ingin kamu menikah sama Danu sekarang. Papi mau aku balikan sama Danu? Papi kan tau aku tuh batal nikah gara-gara dia. Anca, aku minta maaf. Aku nih sungguh-sungguh mau menikah sama kamu. Please, maafin aku. Gampang banget lu yang ngomong minta maaf. Tapi maaf juga ya. Gue gak bisa. Karena gue punya hubungan yang harus gue perjuangin. Gak ada yang perlu diperjuangkan. Yang jelas, kamu sekarang akan menikah sama si Danu. Itu aja. Om, perjodohannya gimana om? Semenjak papi kamu itu korupsi di kantor saya. Lepas itu nangan kalian juga batal. Ngerti? Saya gak mau pulang. Pulang, pulang! Gede. Gue teringatin sama lu. Jangan pegang nih. Gue akan menikah. Tapi kantor gak mau kan? Ada pekerjaannya yang bapaknya itu jadi kontor. Gak mau kan pasti? Gak mau. Pasti gak mau. Pastor Firola Lajim. Om, ini kantor AI. Om kan gak berhak ngomongin yang jelek-jelek tentang babi AI di sini. Sudah jelas, Arman. Kemarin saya itu sudah antar bukti-buktinya. Nah... Arman, apa benar semua laporan yang saya dapat itu? Kalau benar, kamu bisa dipecat, Arman. Pak Kepala, memang babi AI dituduh korupsi. Tapi, tapi itu belum ada bukti yang konkret. Sudah, sudah. Lebih baik kalian masuk. Dan bagi tamu yang tidak berkepentingan, dilarang masuk. Kenapa lagi Pak? Kenapa, Bapak? Kenapa lagi Pak? Bapak tidak boleh masuk. Urusan saya belum selesai Pak di sini. Iya, tapi Bapak gak ada kepentingan di sini. Bang Arman. Vanka ngapain di Mari? Sebaiknya Vanka jangan ketemu lagi sama AE. Bang Arman, kok ngomongin gitu sih? Emang harus kayak begitu. Sebaiknya kita putus. Udah jangan pernah ketemu lagi. Mungkin itu cara terbaik, biar babi AI gak dihina-hina lagi. Bang Arman kok tega banget. Bang, harusnya kita tuh berjuang buat hubungan ini, bukan malah diputusin. Bang. Enggak mungkin. Mungkin Vanka itu memang jodohnya. Danu. Lu ngapain sih di sini? Udah lah Vanka. Kamu ngapain sih masih mikirin Arman? Dia tuh udah gak peduli lagi sama kamu. Lebih baik sekarang kamu nikah sama aku. Udah deh. Lu gak perlu ya ikut campur hubungan gue sama Arman. Apa aja lu? Please bilang sama aku kalo Bang Arman cinta sama aku. Kalo Bang Arman mau perjuangin hubungan kita. Ya kan Bang? Bang Arman! Udah. Kamu itu gak jodoh sama dia ya. Buat apa kamu lanjutin? Mau bohong waktu. Gue benci sama lu. Jadi gimana Tidak dong? Kamu udah bener-bener siap untuk menikah? Siap dong. Kali ini saya yakin sekali, kalau saya sebenarnya udah siap untuk menikah. Di. Coba tanya Vanka. Apalau Vanka udah siap urus surat-suratnya kembali. Dan apa dia mau segera menikah? Bang Arman udah gak peduli sama hubungan ini. Gue harus ngulapain dia. Vanka, kalo kamu masih banyak pikiran, lebih baik gak usah mikirin pernikahan dulu. Vanka siap, Pomi. Nanti Vanka bakalan ngurus surat-suratnya lagi. Tuh, Wih. Sendiri kan? Vanka siap kok. Makanya lebih cepet, lebih baik pernikahannya. Ya. Yuk. Papi yakin itu dari hatinya Vanka? Mami, jangan bicara seperti itulah. Mereka siap, Pop? Kita dukung mereka. Ya. Jangan ragu-ragu. Wah. Rasanya bener sih nih maminya si Vanka. Oh, itu sudah. Itu om, tante. Saya gak bisa ngamain. Saya ada urusan. Saya pamit duit. Oh iya, iya. Oke, oke, oke. Hati-hati. Jadi si Agus ngelakuin nih. Tuh, ambil lu. Kaga habis pikir gue beneran. Ada ibadah tapi jangan emosi kayak begitu. Kaga. Kaga emosi gue. Nanti duduknya kaga tenang. Menyambahin gue kambung. Kaga habis pikir apa sih habis. Tega-tega aneh. Padahal habis itu temen gue lama banget. Dari jaman SD. Berenang dikari bareng-bareng. Bisa bugi. IEB. Bisa langsung biar semua itu. Terus bentar bagaimana? Kalau misalnya naik pangka, bener-bener dikawasi Danu. Ae mah udah pasrah ya. Udah gak tau lagi harus dia gimana. Pasti karena Ae udah... Udah mencoba buat pertahanan sama pangka. Tapi ya bagaimana lagi ya? Ae kaga mau egois. Siapa sih? Naik tega babi ini dihina-hina. Udah. Udah emang bener-bener naiknya baik loh. Udah pagi apapun amin dengan ibu sendiri. Udah sabar ya man. Sholat lima waktu gantung nyari. Udah mencowat deh. 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 Udah ganti tuh. Oh Batiya. Batiya memang Kamu nya Pak Arman. Udah dua hari disini. Biasanya sih buat pake siang. Udah makasih. Danu Kalau seandainya Nanti kalian benar-benar menikah Om minta perusahaan om Kami yang tolong Kamu siap? Insya Allah saya siap Saya berjanji saya tidak akan mengecewakan Kepercayaan dan kesempatan yang sudah memberikan kepada saya Untuk menikahi putri Ya abis itu baru Calon menanti yang hebat Kalau begitu Belajari perkas-perkas putri Oh akan kayak mendadak Segera ya Begitu om tinggal dulu ya Ya oke Oh dimana masih Disini gak apa Oh jadi gini ya Bang Arman Ternyata Bang Arman suka jalan juga sama Tia Satu jalan-jalan selama ini Kalian punya hubungan di belakang aku Nek jangan ngomongnya begitu Tidak boleh di ngomong sembarangan Tidak boleh di ngomong sembarangan Tapi Bang Kak Ini urusan pribadi Ini kan Mena ngurusin pernikahan aja Shhh Oh iya ya Bang Kak lupa Bang Kak kan udah bukan siapa-siapa abang aja Uha Bang Kak Bang Kak ini mami boin baju buat pernikahan kalian nanti bagus-bagus ya tapi mami lebih suka yang biru ini cocok banget buat kamu selamat menikmati hari ini kan si Arman nikahin si Vanka dia pasti sedih banget deh enggak enggak kita menjagohan enggak pakai dah gitu-gitu enak sekarang tuh apa tuh lebay-lebay gitu enggak dah Assalamualaikum Waalaikumsalam saya temennya mas Arman si HP kita mah kagak kenal kayaknya ya saya tiap pak bu sebenarnya tujuan saya datang ke sini karena ada hal penting pak bu saya harus ajak bapak sama ibu ke suatu tempat pak kagak deh lu mau ngajak kita ya naik mobil ya iya pak kagak dah bu mau ntar gue ini kok mabuk kalau naik mobil oh gitu aduh tapi gimana ya bu pak soalnya ini menyangkut harga diri bapak di masa depannya mas Arman karena saya tahu rahasia saya tahu siapa yang udah fitnah bapak korupsi berarti ini penting dong kita pergi aja pak saya Arman selaku penghulu yang bertugas untuk menikahkan saudara Danu bin Yahya dengan saudari Tifanka binti Bagus sebelum memulai kepada saudara Danu dan saudari Tifanka apakah sudah siap? siap pak siap siap nunggu laki-laki ini tidak bisa dilanjutkan karena laki-laki ini adalah laki-laki jahat dari laki-laki jip biar 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 ngapain kamu bawa babinya sama nyanya si Arman kemarinya ah? pasang di bagiannya babi Ini pada ngapain? Kemari ayah lagi nikahin anak orang. Ini yang balik deh, eh? Bang, mereka tetap harus ada di sini. Karena Tia mau bongkar semua kejahatan dia. Asal abang tau ya, dia yang udah fitnah babeh. Dia yang udah fitnah babeh bilang babeh itu korupsi. Dia orangnya bang. Halo, gimana? Udah fitih sebelum kerjaan lupa deh. Babehnya Arman? Oke, good. Bentar lagi gue ke bidang. Tunggu. Punya bupih? Punya. Ini bupih. Tunggu sampe babi tau. Aman. Buat kalian. Bentar, itu semua fitnah om. Jangan percaya om. Dia ngelakuin itu karena dikesel sama saya yang gak jadi seni kahin om. Apa lo bel? Gue gak salah ngomong ya? Gue juga gak kedebenan kok sama lo. Jangan GR deh. Sekarang gini deh. Emang lo kira gue gak tau kenapa lo mutusin gue? Karena bokap gue jatuh miskin kan? Iya. Jawab aja gak apa-apa kok gue udah tau. Lo juga jangan sedih. Lo bawa nih anak buah lo. Anak buah. Bosa lo nih. Bener. Apa kata Mbak Tia? Saya sama Matkovic disuruh Mas Danu. Iya bener tuh. Kamu yang udah fitnah babeh? Hah? Jawab. Enggak. Sumpah. Eh. Lu gak maka terlaluan lu nasib dengan gue lo. Wah gibang lo. Danu. Om. Om jangan percaya om. Om. Saya minta maaf om. Keluar 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 om. Keluar. Keluar om. Keluar om. Keluar om. Keluar om. Keluar om. Bang Ajun. Maafkan saya. Ternyata saya salah sanggap. Sama-sama ya Bang. Ane juga minta maaf nih. Udah fitnah-fitnah ente. Ivan Kak. Sebenernya ada yang mau gue omongin sama lo. Ya. Mungkin lo cemburu waktu itu liat gue makan sama Bang Arman. Tapi sebenernya. Jadi menurut kamu Danu yang udah merencanain semua ini? Ya Mas. Semua ini gara-gara Danu. Danu yang mengadu duga orang tua kalian. Ternyata semua tau kenapa. Karena dia mau balikan lagi sama Bang Ajun. Tapi maaf nih ya. Kita tuh kagak boleh duga orang sembarangan kalo gak ada buktinya. Kalo soal bukti. Mas senang aja. Aku punya aku buktinya. Sekarang lo udah ngerti kan? Ya udah kalo gitu. Ayo pamit ya. Masih harus nikahin lagi di kampung sebelah. Ayo siapa? Aku tau. Tengah siapa udah selesai orang belum selesai kok. Aku belum selesai. Manten makinnya ga ada? Ah. Lo gak tau aja yang maksudnya. Tengah masih liat. Tapi gimana? Ya seleseknya yang mana? Mu nikah sama kucing apa? Ya emang launched keuntes newis. Mami udah tau semuanya dari tiga kalo Danu itu licik. Ya mbak emang belum sempet urus sama Mami Loh? Mbak? Maksudnya apa disini pak? Kalo bilang-bilang jadi gak kejutan Mbak Be, oh Ini kalo menurut Haruman Mending pernikahannya kita mundurin dulu Soalnya kan surat-surat sama Mbak Harim belum siap nih Habis lebaran aja gimana? Gimana nih? Udah acar, apa lagi? Boleh, boleh, boleh Gak ada masalah lagi Ngeh, kata siapa gak ada masalah lagi? Kita masih punya masalah Ini ikut gue Maneh Gimana macem-macem ya, belum muklim ya Kita gimana urusannya nih Mereka udah mau kemana nih Mee, makanan udah siap Ayo, bapak-bapak, kita makan dulu Ayo, bapak-bapak, makan dulu Coba Ini ada urusan apa lagi ya? Urusan yang penting banget Ya pentingnya apa itu? Bang, abang udah ngomongin pernikahan aja Ya, kenapa kan udah ngutusin aku waktu tumpu di depan KUA Oh, enak aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Eh, Neng Mau gak? Kalo jadi istrinya penghun lu Mau Mau nih Mau Asyik Jadi, ini kita Akhirnya Aduh, gini kalo suatu siapnya lagi jadi gede Cheers 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 Cheers